Meloncar ke TKP, siap, 86 Malam ini kami dari tim Raja Wali II melaksanakan pengamanan di sekitaran terminal bus Kampung Melayu dalam rangka antisipasi, giat malam takbir dan sekaligus melakukan pemantauan Pada saat pengamanan kami melihat ada empat wanita yang berbocengan naik motor empat orang Sini, 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 sini pada mau kemana berempat naik motor, kok boceng aja berempat Kok bocengan naik motornya berempat Iya cuman jangan berempat Dan kalau itu kan berdua, bertiga jauh salah Dan langsung saja kami hampiri dan kita tanyakan kepada empat pengudi wanita tersebut kenapa harus berbocengan berempat Bisa dulu, surat-suratnya ada nggak? Surat-suratnya? Nggak, kan nampak nggak? Dibuka aja jognya dibuka Ini yang nggak ada nggak? Apa? Ini yang? Surat-suratnya mana? Suratnya di orang tua? Iya Di rumah berarti? Iya Udah berempat bonsengannya Surat-suratnya nggak bawa Helm juga nggak bawa Ini sekarang mau kemana? Temen Temennya dari mana? Rumahnya di tanah bontor Empat orang wanita tersebut kita temukan tidak menggunakan helm dan tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan baik STNK maupun SIM Sini, 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 semua, sini semua Sekarang motornya nggak balik, nih Ini semuanya, sini, ini juga Motor bonsengan aja berkepat Masalah tidak? Nah, salah kan? Bertiga aja sudah bisa salah Bonsengan berempat, tidak menggunakan helm Surat-suratnya pun tidak bawa Terus sekarang mau kemana? Saya lagi ngomong teman Nunggu teman, habis itu dari situ mau kemana? Pulang. Pulang. Iya. Kalau mau pulang, yang penting sekarang pulang berdua. Yang dua, silahkan ada kedaraan yang lain. Jangan sekaligus atau mau terlupa. Hubungi temannya, habis itu langsung pulang. Cuma jangan boleh berkocokan lagi, berpat ya. Lalu kami melakukan peneguran terhadap empat wanita tersebut, agar empat wanita tersebut segera pulang ke rumah. Tidak lama kemudian dari empat wanita tersebut, datang seorang bapak-bapak yang menghantiri kami dan bertanya kepada kami. Kemudian kemana, Pak? Ke busway? Iya, ke busway. Busway masih ada, masih ada. Kalau malam ini ada dari sini, padahal yang seperti malam ini masih ada, ke busway masih ada. Tapi kemudian karena sudah malam, ini agak jadi agak jalan. Terus PGC-nya. Tapi kalau... Ada, Pak. Tapi kalau bapak memang mau lebih cepat, tidak naik busway, ya naik 06 ini dulu besar ke PGC langsung. Iya, lewat PGC. Tapi sampai ke PGC, lewat PGC. Kami mengarahkan kepada bapak tersebut untuk lebih cepat naik angkutan 06 mikrolet. Tidak lama kemudian, kami melihat ada angkut mikrolet dengan penumpang pawai yang ada di atas atap. Yang kedua itu, itu edamannya. Kelar dulu, lu 쿠. Kelar dulu. Semua dibuka? Ini tasnya, tasnya. Udah itu disimpan aja. Tasnya aja dibuka. Ini tadi kan di dalam semua. Kalau tadi ada teman-teman yang dikasih tahu. Apalagi masih kecil-kecil seperti ini. Yang dituahkan di sini siapa? Iya makanya kalau sudah ada yang dituahkan sih tidak ada masalah. Jadi ada yang bertanggung jawab nanti. Lihat nih adik-adik yang masih kecil-kecil. Taruh di atas sekat semua. Kalau jatuh nanti gimana? Kemudian kami melaksudkan pemeriksaan terhadap para penumpang mikroali tersebut. Tidak kita temukan sajam maupun narkoba. Tinggalnya di mana? Pulang ke mana? Otista. Otista mana? Sebelah mana? Di darah Cina. Udah habis ini dirapihin, duduk yang manis di dalam. Biar besok lebaran ya kan? Naik, naik. Naik, naik. Ayo, naik, naik. Jangan naik-naik lagi di atas. Nanti jatuh. Kemudian kita pinggiri angkot tersebut dan kita himbau kepada para penumpang agar tidak naik di atas kap. Tidak lama kemudian pada malam itu juga kami menemukan bis besar dengan membawa puluhan penumpang baik di dalam bus sendiri dan di atas kap. Baiklah. 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 Turun, turun. Ayo, semuanya masuk. Masuk ke dalam. Ayo, kamu masuk. Kamu masuk, kamu masuk dan kamu malah di luar lagi. Ayo, turun. Masuk. Saya enggak ngelarang kalian untuk takwai. Ayo, pada masuk. Nanti kalau di atas, lihat-lihatnya kalian besok mau lebaran, malah jadi enggak lebaran karena jatuh, terasa. Dia ada periksa dulu itu dalamnya. Ini rombongannya dari mana? Yang dituakan siapa? Yang dituakan di bis siapa? Yang dituakan di bis siapa? Tadi yang motor-motor tadi berombongan juga, barengan. Kalian kan niatnya mau lebaran kan besok kan? Bener enggak? Kalau kalian itu di atas, hidungnya di atas, tanggung, 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 tanggung. Iya kan? Membuatannya takdir boleh. Cuma kalau kalian di atas, nanti bis itu ngerem, menggagak, jatuh, celaka, enggak jadi lebaran. Para penumpang pun turun satu persatu, kemudian kita periksa kendaraannya, dan kita periksa orangnya. Yang perempuannya ada berapa orang itu? Itu yang perempuan, gabung sama yang perempuan, jangan sama laki. Gitu, geser. Itu yang perempuannya sana. Jarin misal dulu sebentar sama cowoknya, enggak apa-apa. Turunin aja bang, ya. Barangnya turunin semua, barangnya. Dan kami pada saat melakukan pemeriksaan di bis tersebut, kita menemukan beberapa wanita dan anak-anak di bawah umur. Dari mana nih, dari mana nih? Gak apa, Pak. Dari di arah mana? Gak apa, Pak. Gak apa, Pak. Yang hanya mau kemana rencananya? Gak apa, Pak. Kamu tahu besok lebaran, tahu kan? Gak apa. Kalau mau lebaran di sini, apa apa? Gak apa, Pak. Tolonglah. Coba yang tertib gitu lho. Gak apa. Dekerin, dekerin, dekerin. Gak apa, Pak. Gak apa yang tertib, ya? Gak apa, Pak. Coba kamu di atas di sini jatuh, siapa yang kasihan? Orang tua. Iya. Belajar kamu kasihan ke orang tua. Iya, Pak. Boleh, Pak. Tidak boleh, caranya yang baik, ya. Iya, Pak. Ada yang minum. Yang minum keras, Pak. Iya, Pak. Ini perempuan ada yang naik ke atas, ya? Iya, Pak. Oh, Allah. Iya, makasih, Pak. Yang cewa dulu, yang lain. Cewa dulu. Jokok, jokok, jokok. Yang cewa dulu, naik. Yang cewa dulu, naik. Yang cewa dulu, naik, ayo. Hati, Pak Polisi. Terima kasih. Pak Polisi, hati, hati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Lalu kita himbaw kepada baik supir dan penumpang agar tidak ada penumpang yang di atas kap. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Tidak jauh dari tempat kami memberhentikan bus tersebut, teman kami memberhentikan sepeda motor yang berboncengan dua sambil memegang minuman beralkohol, yaitu anggur putih. Ini mana? Minum anggur putih, coba-bawa petatan. Ini surat-surat kendaranya mana? Ini, yang ada saya. Oh, ada saya dibuang. Motornya dipasang kelasnya. Tidak, ayo kan mau pasang. Kan ini pengen mau diganti motor binas yang bid, dan dono satunya. Saya mau pakai, saya mau ngikut kendara saya. Yaudah ya, saya mau ngomong-ngomong sudah dibuang. Setelah itu, kita lakukan pemeriksaan, dan anggurnya kita amankan, kita tegur, kita himbau, agar dua pemuda ini, agar berhati-hati pulang ke rumah. Sendiri doang kali ini. Kenapa yang kabur? Iya, tiga remur nih. Berselang itu, kami menerima laporan bahwa di belakang rumah sakit Hermina, di jalan inspeksi, terjadi keributan. Sudah dibapak belum begini, ya? Motormu, mana motormu? Di depan, Pak. Di depan, Pak. Di depan, Pak. Kuncinya? Ya. Ini ada di sini. Kuncinya ada? Di depan. Dan setelah kami tiba di sana, ternyata sudah ada diduga pelaku tawuran yang sudah diamankan oleh warga dengan wajah yang sudah lebam. encontrar orang sosek yang akan mati terletik. Apakah kursus yang ada di sini? Berenti? Ini ada di depan, Pak. David Perjalanik. Tidak ada dos, Pak. Woy, kamu duduk bawah, kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.